Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Dapur Mini Adaner Family Apa kabar nih semua teman-teman hari ini Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam menjalani rutinitasnya Di video kali ini tuh, aku sama pak suami lagi buat menantang kayak gitu ya teman-teman Jadi ini aku tantangin pak suami untuk buat cemilan di pagi hari Membuat kue terang bulan Kira-kira bisa nggak ya? Dan seperti inilah ya teman-teman Jadi jangan bosan-bosan ya untuk selalu nontonin video aku Karena memang suasananya itu hanya seperti ini saja Kegiatan sehari-hari dan tidak terlepas dari dapur kecil aku ini Dan kita lihat ini pak suami nggak mau pakai kompor ajaib Dia mau pakai kompor listrik kayak gini ya teman-teman Ini tuh kompornya sudah umur 5 tahun loh Udah lama sekali dan nggak pernah dipakai Paling dipakainya itu kalau mau buat dadar aja Jadi sambil pak suami buat cemilan pagi Aku menyelesaikan pekerjaan rumah yang lain ya Dan ini aku ditanya di mana sih letaknya itu Apa? Tepung Beras gitu Karena itu untuk Topless-topless itu aku nggak ngasih label nama ya Jadi dia belum tahu di mana posisinya Dan ini pas suami ketawa geli-geli kayak gini Karena Aku tuh ngasih tepung beras Tapi dia pikirnya itu adalah tepung tapioca teman-teman Jadi adonannya itu agak mengeras gitu Dan dia geli sendiri Ternyata itu kurang air Jadi Adonannya itu agak keras Dan kita lihat Aksinya seperti safe-safe ternama gitu ya Aku Tahap ini tuh aku geli sendiri loh teman-teman Nggak tahu kenapa tapi lucu aja ya Dan ini dia Semua berantakan teman-teman Kalau pak suami yang masuk dapur tuh Semuanya dikeluarin Habis masak ditinggal gitu aja Ada nggak ya yang sama seperti suamiku ini Kalau ada tos dulu dong Jadi kalau disuruh kerja yang lain tuh Anteng banget rapi banget gitu Tapi kalau untuk masak-masak kayak gini Habis masak Perlengkapan masaknya itu ya aku juga yang beresin Memangnya ya itu tugas kita ya Sebagai ibu rumah tangga Dan lanjut dia Mencampur lagi adonannya ini Oke Sambil menunggu hasil dari Tentangan aku untuk pagi ini Aku mau ngucapin terima kasih nih Buat teman-teman semua yang Selalu hadir di setiap video-video aku Terima kasih ya buat semuanya Tanpa terkecuali Semoga channelnya teman-teman semua Cepat berkembang ya Dan yang sudah berkembang Jangan lupa dengan kami yang masih Kecil-kecil ini Yang masih Istilahnya mengayu sepeda lah Mudah-mudahan kita dapat sukses bersama ya Teman-teman So jangan bosan-bosan Untuk saling bersilaturahmi Saling memberi dukungan gitu ya Supaya Apa ya namanya Kita Bisa saling dukung lah Dan ini dia teman-teman Adonannya tuh sudah jadi Dan tadi tuh gak ke Reket gitu Dia tuh senang banget Karena adonannya itu Berhasil gitu loh teman-teman Tapi untuk rasanya belum tau ya Nah ini dia teman-teman Kita lihat adonannya Dituangin ke teflon ini Buat teman-teman di rumah Yang pinter banget Bikin terambulan kayak gini Jangan dibully ya Ini tuh untuk pertama kalinya Pak suami Buat seperti ini Dan Untuk adonannya itu Ngasal aja Pernah sih Dikasih resep kayak gitu Tapi Seinget-ingetnya aja Jadi Mungkin gak sesuai juga Ini ditaburin gula ya Teman-teman Dan ini tuh Aku ngerasa lucu aja Disini Karena ada sesuatu yang kurang gitu Tapi Gak aku kasih tau juga ya Dan terima kasih juga Buat teman-teman yang baru gabung Jika kalian suka dengan video aku Silahkan like Comment Tinggalkan jenjak kalian ya Di kolom komentar aku Supaya aku dapat berkunjung kembali Ke channel-channel kalian semua Walaupun telat gitu ya Tapi aku pasti akan datang Dan akan memenuhi Harapan teman-teman semua Dan ini dia teman-teman Udah bagus banget sih Tapi ada sesuatu yang kurang Ayo Coba ditebak Ada yang tau gak apa? Dan sambil Menahan tawa gitu Aku cuman senyum-senyum aja Tapi gak ngomong Kalau ada yang kurang ya Dan ini dia hasilnya Sekarang saatnya kita mencicipi Hasil dari tangan pak suami ini Agak panas ya Bukan agak panas Tapi memang ini masih panas Dan Melangsung dimakan kayak gitu Jadi Di over kiri over kanan dulu gitu ya Baru bisa ketelan Sambil makan Sambil Mengomentari Rasanya seperti apa Lalu Apa kekurangannya Dan Tau gak teman-teman Yang kurang apa? Pak suami tuh Belum ngasih susu Di Apa Kuenya ini tadi Jadi cuman dikasih Mesej sama gula doang Makanya ini Si mesejnya itu Karena panas Jadi coklatnya tuh Menyengat banget Di tenggurungan Jadi aku tuh Gelik sendiri Tapi anakku yang cowok Seneng banget Katanya enak Oke Untuk hasil yang pertama ini Aku bernilai 80 boleh lah Untuk Tahap belajar ya Semoga nanti Kalau yang kedua Sudah Lebih mantap lagi Rasanya Dan lanjut Ini tantangan Dari pas suami Untuk aku sore ini ya Aku mau buat Serabi gitu Jadi ini tuh Aku pake santan Gula merah sama Gula pasir aja Aku tambahin air juga Sedikit ya Untuk pakarannya Susuka hati aja ini Gak aku ukur tadi Dan setelah jadi Aku kemudian buat Adonan untuk serabinya ini Aku lagi ngeyak terigunya ya Untuk kuahnya tadi tuh Aku gak kasih Daun pandan sama Kayu manis gitu ya Teman-teman Jadi Untuk teman-teman Ketahui aja Ini tuh hanya untuk Seru-seruan aja sih Jadi gak Gak bener-bener Banget gitu loh Karena emang gak tau juga Resepnya tuh yang sebenernya Kayak apa Jadi Setau-tau aja gitu lah Yang penting Bisa lah Jadi dimakan gitu Dan untuk adonan serabinya ini Aku gak ngasih gula ya Karena untuk Kuahnya tadi tuh Udah manis banget Aku cuman Kasih air Terigu Sama Pewarna hijau gitu Dan Aku tambahin Garam Oh iya Ada juga tuh Mentega cairnya Aku kasih ya Biar nanti gak lengket gitu Di Cetakannya nanti Oke Sambil nantinya Aku mau nyapa dulu nih Untuk Bunda Naya Senang banget ya Sekarang lagi Dekor-dekor Dapurnya Bunda Naya Beralih Gitu Dari Emon Pindah ke Kiti-kiti Senang banget Dan ini adonannya Aku masukin Kedalam Ini namanya Apa ya Aku gak tau Cuman yang pastinya Ini tuh Untuk memudahkan Sekali Untuk Menuang Adonan Kedalam cetakan Kayak gini ya Jadi itu Gak belepotan Gitu Tapi aku gak tau Kalau ternyata ini Bagian dalamnya Udah lepas Jadi Menetes Ke Lantai Kayak gitu Jadi aku alasin Sebentar Dan ini Sudah jadi Untuk Tepon Panggangan Kayak gini Aku senang banget Karena ini Bagus ya Dia gak Lama gitu Dan juga gak Gosong Gak lengket Enak banget Ini tuh Aku pesennya Di teman FB aku Aku gak tau Pengirimannya Dari mana ya Aku lupa juga Kalau gak salah Tuh dari Ah gak ingat lah Pokoknya udah lama banget Lanjutin nih Aku Tuangin Si Kuah Serabinya Ini ya Jadi seperti ini aja Aku tambahin Terigu tadi Untuk Untuk kuahnya Supaya kental Dan Sekarang saatnya Kita makan Yuk Teman-teman Makan yuk Buat teman-teman Semua disana Pada hebat-hebat Buat cemilan Kalau aku tuh Gak pintar-pintar Banget Tapi sebisanya Cuman Kalau buat Untuk banyak Yang makan Itu masih Belum pede Tapi kalau Untuk seisi rumah Insyaallah Sudah bisa Dan berani Karena Kalaupun Kurang-kurang Paling orang Dalam aja Yang kritik-kritik Dan Ini tuh Kata anak aku Kuahnya enak Banget bunda Cuman Yang gak enak Itu kuenya Karena kuenya Gak manis Ya Iya Aja Gak manis Karena emang Gak dikasih gula Tapi Kalau dari Pak suami Itu kritikannya Kuahnya Kemanisan Jadi Samalah Satu sama ya Untuk yang pagi Sama yang sore Sama-sama Ada minusnya Gitu Oke Selamat makan Sama-sama Sama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati